Terima kasih. Dan juga Ganjar Pranowo belum dibuka kehadapan publik. Malam hari ini siapa tahu belak-belakang, terang-terangan dibuka ya. Kita harap sih seperti itu karena hingga saat ini pun tidak hanya Cawapres bagi pasangan Cawapres siapa. Tapi bahkan koalisi mana untuk mana saja kita masih belum tahu hingga saat ini. Nampak koalisi seperti dibolak-bolik akankah kemudian nanti koalisi Pilpres 2024 akan berubah. Di detik-detik terakhir kita akan bahas langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami di meja catatan demokrasi. Kami juga ucapkan terima kasih dan kami libatkan juga nanti mahasiswa dari Universitas Bayangkara Bekasi. Luar biasa tepuknya. Nanti kalian teman-teman mahasiswa bisa langsung bertanya kepada narasumber di catatan demokrasi. Langsung saja Maria siapkan. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kami satu persatu. Dari ujung sudah ada Bang Deddy Siterus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bangku. Dan juga ada wajah baru di catatan demokrasi ada Mas Eko Patrio. Selamat malam Mas politisi Ipan. Sambil cek mic dong. Masuk Pak Eko. Boleh Mas Eko sambil cek mic. Selamat malam Mas Eko, boleh disapa dulu? Suaranya mahal ini kan? Nah, sambil pegang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Andri Rosyade, politisi Partai Gerindra. Selamat malam Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan yang mungkin satu abad lalu terakhir datang ke catatan demokrasi yang ada Bang Fahri Amzah, politikus Partai Glora. Assalamualaikum. Akhirnya muncul lagi di meja catatan demokrasi Maria ya. Iya. Itu abad yang lalu. Kita bergeser ke kursi yang masih kosong, kita rahasiakan dulu. Nanti kejutan buat pemirsa. Bang Mardhani Ali Zaira, terima kasih banyak politikus PKS. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam semuanya. Assalamualaikum. Dan ini yang sekarang gencar juga, di akar rumput dan juga media sosial, Bang Jansen Sitindawan, politikus Partai Demokrat. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, luar biasa. Kita langsung ke Bang Deddy Sitorus, karena hari ini merupakan rekenas PDIP hari pertama, tapi sepertinya sudah banyak spill, bocoran yang dikeluarkan oleh PDIP. Bahkan Puan Maharani tiba-tiba membocorkan nama-nama bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Itu beneran enggak? Itu valid enggak Bang Deddy? Nama-nama itu Bang Deddy. Ada AE, Erick Thohir, Mahfud MD, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Bang Deddy Sitorus ya enggak ada nih. Saya temannya aja. Kalau valid atau tidak nama itu, yang sudah bicara itu kan ketua bidang politik PDI Perjuangan. Jadi kita harus percaya bahwa itu valid. Dan terus terang memang ada banyak nama-nama yang sedang didiskusikan, yang masuk ke DPP Partai dan ke Ibu Ketua Umum. Dan semuanya sedang dipikirkan, didiskusikan dengan para senior partai, para toko bangsa dan sebagainya. Karena memilih pasangan calon itu kan tidak ada U-turnnya. Jadi hanya sekali milih, tek, itulah yang terbaik untuk kita yang kita bisa persembahkan bagi bangsa Indonesia. Jadi ya memang valid Mas. Oke, sebegitu sulitkah kemudian menentukan pasangan bagi Mas Ganjar untuk PDIP yang memang sudah punya golden ticket, bisa maju sendiri? Atau memang sedang menggalakan koalisi, berbincang sana-sini? Kita lihat juga kemarin partainya Mas Eko juga datang, katanya menyedotkan nama juga dan lain-lain. Tidak mungkin memilih itu mudah. Ya karena Indonesia kan punya banyak stok pemimpin ya. Dan kita punya masyarakat yang majemuk ya, kita punya latar belakang sejarah yang kaya dan berwarna juga. Dan ini ritual lima tahunan yang menentukan arah bangsa ke depan ya, setidaknya untuk periode lima tahun. Jadi sudah pasti harus dipikirkan dengan matang ya. Ada fatsun, ada sejarah di kita, ada kebiasaan di kita, ada pertimbangan di kita. Yang kedua tentu kami berupaya sebanyak mungkin mengajak teman-teman partai lain untuk bersama-sama memperjuangkan penerus Pak Jokowi memimpin Indonesia ke depan. Karena kita memang punya ideologi gotong royok, kita percaya dari sejak zaman Bung Karno bahwa membangun bangsa ini pasti harus bersama-sama. Tidak mungkin hanya PDI Perjuangan, tidak mungkin hanya kaum nasionalis, tidak mungkin hanya mereka yang berada di partai politik. Tentu perlu kerjasama, gotong royong, dan semangat membangun kebersamaan. Karena kursi sawapres ini juga diperebutkan saat ini bang, sama halnya seperti kursi kosong ini bang. Kursi kosong ini sudah ada yang punya ternyata. Bang Maman mohon gak silahkan. Sudah hadir di meja catatan demokasi ada Bang Maman Abdurrahmano, politisi Partai Golkar, silahkan bang. Terima kasih banyak Bang Maman, kira-kira namanya masih kokoh dengan air langgar tarto atau sudah bergeser ya malam. Tapi Bang Didi kabarnya kemarin Pan merapat, langsung menyodorkan nama di hadapan publik. Teman-teman media juga merekam nama Erik Thohir yang kami sodorkan. Itu belum deal, menemukan jalan buntu atau gimana Bang Didi? Iya, itu baru pertemuan pertama. Dan itu sesuatu yang sehat. Jadi partai politik datang untuk bekerjasama, melakukan kerjasama politik, melihat potensi peluang kerjasama politik. Dan mereka punya nama untuk diusulkan. Itu kami apresiasi. Dan itu penting. Karena semakin banyak orang berpikir tentu keputusannya akan semakin baik. Karena kita kan memilih bangsa ini, memilih pemimpin ini sudah pasti ingin yang terbaik. Semua calon yang sampai dicalonkan oleh partai politik atau koalisi partai politik tentu adalah mereka-mereka yang terbaik. Anak-anak bangsa terbaik. Tetapi ingat, kita sedang mencari yang terbaik dari yang terbaik. Best among equals. Dia haruslah menjadi primus enterparis. Tidak cukup menjadi anak terbaik bangsa, tetapi harus terbaik di antara yang terbaik, terbaik di antara yang setara. Saya kira itu. Nampaknya Erik Thohir belum yang terbaik dari terbaik. Mas Eko, saya mau langsung ke Mas Eko, boleh Bang Didi? Mas Eko, nampaknya nama yang disuduhkan belum terbaik dari yang terbaik. Ditolak kah kemarin RPDIP? Tidak sebenarnya terbaik, kelihatannya terbaik. Cuma kan politik itu bagusnya kalau semakin lama di ayun lebih bagus kelihatannya gitu ya, kalau saya lihat gitu ya. Kalau saya lihat itu seperti ini. Tapi gini, kenapa Pan mengajukan Erik Thohir gitu ya? Karena kita lihatlah sekarang, anak muda, tokoh bangsa yang sekarang ratingnya kalau ibarat TV itu lagi bagus-bagusnya. Ya, dari sebelum jadi menteri aja jadi pengusaha sudah begitu banyak bermanfaat untuk bangsa ini gitu ya. Misalnya contoh bagaimana berkaitan dengan masalah sepak bola, kepermilikan sepak bola. Lalu juga saya pernah juga merasakan kerjasama dengan beliau di industri TV. Industri TV yang tadinya tidak berrating, hanya menjadi rating dan menjadi top program. Dan menjadi nomor satu TV tersebut gitu ya. Jadi buat saya itu. Lalu juga sekarang di BOMN, tahun 2022 sudah memberikan keuntungan dan ini sejarah mencatat, 303 triliun itu dipegang oleh yang namanya Erik Thohir. Belum pernah ada seperti itu. Banyak lagi ya, belum juga dia berkaitan dengan BOMN, berkaitan dengan masalah jargonnya ahlak. Lalu berkaitan juga dia, orang belum punya koran muslim, dia udah punya koran muslim. 1992 Republika. Kalau ngomong masalah Islam, dia membangun masjid di mana-mana. Jadi buat saya, sementara saya melihatnya dibandingkan dengan yang lain yang tadi namanya ada, saya melihatnya masih Erik Thohir yang terbaik. Mas Eko puja-puji orang luar mas, orang di dalam partai mas. Pak Ketua Umum belum dipuji sama sekali mas Eko Patrio, jalan-jalan kesinggung nanti. Ini hebatnya pan, ini hebatnya pan. Kita punya kader bagus, kader baik, tapi setelah kita pertimbangan dan sebagainya, jangan salah. Pak Jul Kifli Hasan pun juga ya, dari tingkat DPW, Ranting dan sebagainya, itu juga mengharapkan Pak Jul bagian dari yang sudah digembar-gembarkan dengan Pak Erlangga. Dan itu buat saya mumpuni juga, beliau juga di eksekutif pernah, di legislatif pernah, ketua MPR pernah, di kementerian pernah dan sebagainya. Cuma kita melihatnya, ini Pak Jul ini punya catatan tersendiri dengan Pak Erick Thohir. Udah sejarah, udah sebelum jadi apa-apa tuh Pak Erick Thohir udah deket dengan Pak Jul Kifli Hasan. Dan Pak Jul udah, nih ini yang disebut dengan yang Ki Hajar Dewantar, Tuturi Handayani, mendorong dari belakang untuk Erick Thohir. Jadi hebat pan. Mas Eko, tapi tidak hanya ketum Anda, begitu tadi sudah disebut, tapi kan orang dalam kan juga ada di KIB, juga ada Pak Erlangga Hartar. Kenapa nama itu tidak kemudian dibawa? Iya, artinya gini, ini makanya tadi saya bilang, ini masih panjang nih, ya kan? Tapi untuk sementara ini, inilah kita berikan yang terbaik, anak muda bagus, Erick Thohir. Oke, Pak Erlangga gak baik berarti ya? Oh bukan, bukan gitu. Ini bukan bicara baik atau tidak baik, cuma kan ini udah dapurnya orang kan? Pak Erlangga ini udah punya dapur sendiri. Kan satu rumah sama Partai Golkar. Iya, satu rumah, tapi juga contoh P3 juga satu rumah tiba-tiba bisa ngelayap kemana-mana, ya kan? Oh jadi pan, pengen nyusul ngelayap juga? Oh gitu, ceritanya. Artinya begini, kalau saya lihat. Golkar ditinggal sendiri ya, Mas Eko? Golkar ditinggal sendiri ya, Mas Eko? Enggak, enggak, enggak. Kita apapun juga, ini perlu dicatat ya. Kita melangkah ke Bu Megawati kemarin, kita laporan dengan Pak Erlangga, kita laporan juga dengan Ketua Umum P3. Kita kemarin ketemu dengan Prabowo, datang Pak Prabowo kemarin dan sebagainya, kita informasikan juga. Artinya, kita juga punya etika. Nah, apapun yang kita lakukan, langkah kita menuju kemana, selalu kembali lagi ke KIB. Itu yang kita lakukan. Jadi KIB tetap solid, tapi yang menarik Mas Eko catatan kami adalah tiket untuk Erick Tohir ini sebenarnya berlabunya ke PDIP atau ke Gerindra. Nah, kanan atau kiri nih, kanan atau kiri Mas Eko. Lebih serek yang mana, Bang Andri? Jadi pasangan Pak Prabowo. Atau gue wakilin aja. Jadi ini, Androh, ini kayak berasa rapat komisi 6 gue. Iya, ini Bang Deddy, Mas Eko, saya di komisi 6. Bang Fahri sama Pak Mardani, mantan komisi 6. Nah, maman doang yang komisi 7 ini. Bang Jansen nyusul nanti. Bang Jansen, menarik nih. Bang Jansen, Pak Mardani, dan Mas Eko tatu dapil Jakarta Timur. Ini harus bayar aku tuh. Karena dukung bos ya kemarin. Selanjutnya, Andri. Iya, ini menarik bahwa semangatnya tadi kita melihat bahwa semangat persaudaraan itu ada. Jadi ini modal besar di Androh. Jadi bagaimana Bang Deddy tadi bicara, Mas Eko bicara lalu kita, sosananya guyup. Ini modal bagus bagi bangsa ini menghadapi pemilu 2024. Mudah-mudahan insya Allah tanpa polarisasi dan insya Allah akan pemilu yang riang dan gembira. Itu pertama ya. Lalu yang kedua, soal siapa cawapres Pak Prabowo ya. Tentu sekali lagi, kami ada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sampai saat ini calon wakil presiden Pak Prabowo yang terkuat, kandidat terkuat itu adalah Gus Muhaymin. Gus Muhaymin. Istilahnya Sekjen Gerindra itu selain kandidat terkuat, Gus Muhaymin itu yang megang kunci Inggrisnya. Cawapres Pak Prabowo. Karena apa? Karena memang ada piagam kerjasama yang ditandatangani oleh Partai Gerindra dan PKB tanggal 13 Agustus 2022. Yang bunyinya bahwa cawapres dan cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dengan Gus Muhaymin. Tapi tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaymin punya semangat yang sama. Apa semangatnya? Bahwa kita berharap Koalisi ini terus bertambah kekuatannya. Harapan kami tentu PAN bisa bergabung, Golkar bisa bergabung, tentu Bang Fahri juga bisa bergabung. Nah harapan kita kalau misalnya Jansen gak deal nanti, kan bisa juga bergabung sama kami. Kami masih tunggu bulan muntahan dari Jansen. Jadi intinya itu, karena sekali lagi membangun Indonesia harus dilakukan bersama-sama. Dengan semangat gotong roh. Masih normatif ini Bang? Masih kurang puas kan? Jadi gini, karena memang, jadi gini Andro, bahwa kami, soalnya ini Bang, kemarin dari potret banyak kegiatan Erick Thoyer, Abang selalu merapat terus. Si Games ada, Andri Rosi ada, Erick Thoyer. Setiap ada event-event Erick Thoyer, kok ada Abang terus? Apakah itu sinyal? Pertama memang, kenapa Andri Rosi hadir? Atau mau diambil ala oleh Mas Eko? Ini Mas Eko ini, Abang saya di komisi ini. Jadi gini, pertama ya, Bang Erick itu memang mitra kami di komisi 6. Jadi Bang Erick itu bukan akrab sama Andri Rosi hadir saja, jadi akrab sama Bang Deddy Sitorus. Sama Mas Eko dan seluruh teman-teman yang ada di komisi 6. Karena kita mitra. Lalu kalau soal kedatangan saya ke Si Games, itu karena memang, Andri Rosi hadir itu pencinta sepak bola. Masa kita gak sambut era sejarah, kita punya keyakinan bahwa Indonesia, akan mengakhiri puasa 32 tahun, sebagai pencinta sepak bola, tentu saya harus hadir dong. Menyaksikan sejarah itu. Karena, mencintai sepak bola, menjadi pendukung sepak bola, tidak cukup dengan narasi, tapi dengan hadir ke stadion, dan mendukung secara langsung. Kunci Inggrisnya adalah Jai Min. Kunci Inggrisnya tetap Gus Muhaimin. Ya, Gus Muhaimin. Kalau kita lihat tadi, Mas Eko kan bilang tinggal lirik kanan, atau lirik kiri doang nih. Tapi kalau di Gerindra, sebenarnya peluangnya seberapa besar sih ET ini? Jadi gini, kan kemarin, Partai Gerindra secara resmi, sudah berkunjung ke Dewan Pimpinan dan Pusat PAN. Lalu Sekjen PAN dan Sekjen Gerindra sudah melakukan konferensi pers bersama. Dalam keterangannya, Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani sudah menyampaikan, tentu selain kandidat terkuat Gus Muhaimin, tentu Pak Erik masuk dalam radar kami. Tapi sekali lagi, kuncinya tetap nanti diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kalau dikerucutkan, masyarakat perlu tahu, kan ada yang 10 nama PDIP, kemudian ada juga yang 5 nama untuk Anis, Pak Mardani. Kalau Gerindra, berapa nama nih? 20 nama, jangan-jangan. Ini ada etika dan adab. Kami, tanggal 12 Agustus 2022, sudah memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Dalam Rakenas Partai Gerindra, bunyi apa? Menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan kandidat Cawapresnya. Menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan mitra koalisinya. Jadi kami saat ini, samikna wa atona apapun keputusan Pak Prabowo. Jadi mari kita tunggu bersama-sama keputusan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Begitu, Andro. Memang kalau ketum susah sih ya. Ketua Dewan Pembina, Ketua Bum Partai Gerindra, apa-apa maunya sendiri ya, Bang Dedian? Bukan sendiri. Ini kan mekanisme internal kami, kami sudah mengambil keputusan, kami memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Sama juga dengan Bang Deddy, bahwa mandat Kongres PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Bumega. Bahkan Rakenas Partai Golkar kemarin juga menyerahkan mandat sepenuhnya kepada Pak Erlangga. Sama sebenarnya. Begitu, Andro. Menarik Bang Maman, kalau kita lihat tadi. Nampaknya tadi sudah disampaikan sama Mas Eko. Enggak kok kita izin, kita masih solid dan lain-lain. Sikap Partai Golkar seperti apa? Melihat P3 sudah soan ke PDIP, sudah gabung ke PDIP. Kemudian Pan juga soan sana-sini. Golkar, enggak diajak Mas. Santai aja kalau kita sih. Singkat pada jelas ya. Saya mau kasih tahu ya, kita lihat dulu dari dua periodenya Pak Jokowi ya. Enggak ada tuh sesuatu yang pasti sampai menjelang pendaftaran. Itu dulu. Bahkan seorang Ganjar sekalipun, belum ada hari ini bisa memastikan bahwa Ganjar itu calon presiden. Bahwa PDIP bisa mencalonkan sendiri, betul partainya. Tapi kalau Pak Ganjarnya belum ada kepastian. Sampai semua tanda tangan pendaftaran di KPU. Jadi saya mau sampaikan itu dulu. Artinya Pak Ganjar, bahkan Pak Prabowo juga belum ada kepastian. Siapa yang bisa memastikan Pak Ganjar, Pak Prabowo, pasti bisa mencalonkan calon presiden? Enggak ada. Siapa yang bisa memastikan Mas Anies bisa menjadi calon presiden? Enggak ada. Siapa yang bisa memastikan Pak Erlangga bisa menjadi calon presiden? Sebelum nanti pendaftaran ya? Sebelum pendaftaran, semua pasti masih dinamis. Nah, saya ingin menyampaikan begini Mbak. Dalam perspektif kami Golkar itu ada empat hal. Kalau kita mau melihat situasi dinamikan. Jadi saya menjawabnya dengan empat hal. Yang pertama, pastilah semua akan melihat dalam setiap kontestasi pil pres maupun pil wapres berdasarkan pendekatan survei. Itu pasti. Itu dasar. Tapi saya mau bilang, itu baru yang pertama. Ada empat hal yang harus kita lihat. Jadi kan hari ini kan semuanya kan masih berputar-putar, berjoget-joget dalam perspektif pendekatan hasil survei. Ada preferensi yang kedua, yaitu preferensi elit. Individu elit ya. Yang gak bisa dikesampingkan. Apa itu individu elit? Kita udah tahu di etalase nasional ini banyak figur-figur elit yang sesama mereka juga pasti ada irisan-irisan yang ketemu dengan tidak ketemu. Dan itu menjadi salah satu hitung-hitungan politik tersendiri. Yang gak bisa kita anggap sederhana. Yang hanya sekedar dihitung hanya dari faktor hasil survei. Gak bisa. Kalau memang kita hanya sekedar melihat dari hasil survei tanpa melihat faktor pendekatan preferensi elit, individu elit. Hari ini pasti udah gampang aja semua nih. Udah ketemu tinggal deklarasi, capres, cawapres. Kenapa sampai hari ini belum? Ya karena tadi. Semua baru melihat dari pendekatan hasil survei. Yang kedua belum dilihat. Dan itu menjadi target hitung-hitungan. Apa menjadi salah satu konsekuensi hitung-hitungan tersendiri? Preferensi individu elit. Yang ketiga, partai. Seperti tadi di awal saya bilang, PDI dari semua partai yang bisa mencalonkan satu-satunya sendiri itu PDIP. Tetapi pertanyaannya, kenapa PDIP masih perlu menggandeng partai lain? Karena kan ada banyak faktor juga yang dihitung oleh PDI. Yang ketiga saya sampaikan tadi, faktor tiket partai. Jadi semua ini nih, kita semuanya hari ini kan, berputar-putar, bersana-sini, berdansa, berjoget. Semua karena faktor, tiga faktor tadi. Ada lagi mbak yang terakhir ini. Ini yang mungkin juga menjadi salah satu hal yang sampai hari ini juga masih belum ketemu. Mohon maaf ya, kita belajar dari kasus Pak Jokowi terpilih pertama kali. Terpilih pertama kali, Pak Jokowi terpilih menang. Tapi bagaimana dengan dukungan parlemen? Apakah nanti kita mau mengulangi kesalahannya kedua kali, pada saat presiden terpilih nanti, kita tidak menghitung faktor kekuatan dukungan di parlemen. Ini juga harus jadi pertimbangan. Maka dari itu, Golkar melihatnya dalam empat hal itu. Kalau air langga masuk faktor yang mana bang? Karena kita jujur saja bang, secara kuantitatif air langga artarto secara kuantitatif air langga artarto. Saya mau sampai, tidak bisa kita hanya melihat satu faktor. Karena tadi saya bilang, kan teman-teman mau melihat ini, kenapa nih masih begini? Karena empat hal ini, yang terakhir ini yang paling penting sebetulnya. Kita nggak boleh lagi sekedar melihat asal terpilih, asal yang penting jadi, tapi paskah terjadinya lo mau ngapain? Kita juga butuh dukungan kekuatan di parlemen. Makanya ada wacana. Contoh misalnya, hari ini saya ini sampaikan, kita juga diskusi kok. Intinya kalau dari sisi partai golong, kita membuka ruang kepada siapapun. Dan kita juga tidak berani mengatakan bahwa apakah Pak Air Langga pasti menjadi calon presiden atau pasti menjadi calon wakil presiden atau tidak. Karena tadi mbak, ada empat hal yang harus dikompromikan dan dibicarakan. Empat ya bang ya? Apakah ini artinya terbentuk poros keempat sesaat lagi ditanggapnya hanya di catatan demokrasi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Air Langga presiden, Pak Julhas wakil presiden. Ya kalau memang ternyata sekarang teman-teman dari PAN mau mengendorse Pak Erick Thohir ya kita bicarakan kembali kan gitu. Semua opsi terbuka. Bahkan saya melihatnya juga emang ada pasti juga kalau misalnya kita gabung sama Mas Anies. Mas Anies presiden, Pak Air Langga wakil presiden. Belum tentu. Bisa aja yang presidennya Pak Air Langga wakil presidennya Pak Anies. Terus tadi teman-teman aja sudah melempar wacana bahwa ada situasi demokrat juga sudah memberikan ultimatum. Ini tadi saya bilang semuanya masih sangat dinamis. Kita ingat dari pelajaran terakhir opini publik itu wakil presidennya Pak A. Jokowi waktu itu sudah maksud MD. Tiba-tiba berubah Pak Kiai Ma'ruf. Terus Pak Prabowo juga begitu. Wakil presidennya di ujung-ujung terakhir kita juga gak pernah nyangka Sandiaga Uno gitu. Jadi maksud saya saya selalu ingin bilang kepada teman-teman kepada publik ya saya yakin disini tapi saya dari Golkar kita melihatnya dalam empat hal itu. Ingat empat itu sesuai dengan nomor root partai kami. Tapi tadi bingung soal Demokrat Bang Jansan memang hari ini kami ramai mendengar Demokrat kabarnya akan mengultimatum jika koalisi perubahan untuk persatuan ini belum menentukan cawa presnya siapa Bang Jansan. Kita ingin tahu kejelasan seperti apa. Ini pernyataan dari Andi Arief sahabat Anda. Begini Andro walaupun saya banyak tahu ya terkait pertemuan-pertemuan di koalisi perubahan termasuk bahkan ada dan berada di situ seperti kemarin Mas Anies ke Pacitan terakhir bertemu Pak SB begitu sesungguhnya menjelaskan soal koalisi ini tidak segampang apa namanya itu yang publik itu ingin dengarkan begitulah dia. Kapan seperti pertanyaan kamu siapa cawa presnya dan lain-lain begitu. Yang kedua karena di luar sana kemudian atas pernyataan ketua Babilu kami Bang Andi Arief memunculkan banyak tafsir mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal karena ini kan terkait soal perasaan puluhan juta orang di luar sana juga yang memang hari ini ingin mendukung koalisi perubahan ini jadi untuk teman-teman semua di luar sana khususnya para relawan dan pendukung koalisi perubahan yang pertama yang pertama yang pertama Partai Demokrat itu konsisten masih berada di koalisi perubahan itu dia walaupun ya sebagaimana batas waktunya ini ada walaupun sebagaimana publik lihat ada cukup banyak ya elit-elit partai politik yang datang ke Cikias ataupun ke Pacitan begitu berjumpa dengan ketua majelis tinggi kami Pak SB maupun Mas Ahaye tetapi itu sedikit pun tidak menggoyahkan posisi kami ya Partai Demokrat konsisten sampai per hari ini berada di koalisi perubahan itu dulu dia jadi jangan ada keraguan di luar sana itu jadi relawan seluruhnya tetap solid yang kedua ada juga tafsir di luar sana karena Andi Arief ya menggunakan diksi evaluasi dianggap itu ancaman bukan itu ini bentuk sayang kami kepada koalisi ini ini bentuk sayang kami jadi kalau istilah kami itu time is money begitu jadi jangan sampai Bang Mardani kita ini karena di luar kekuasaan begitu kan tidak semampu grup sana sudah lah kita ini tidak punya banyak uang banyak banyak modal waktu kita buang-buang lagi itu jadi evaluasi itu maknanya adalah ya koalisi perubahan ini kan ingin menang sehingga kemudian untuk menang itu kan harus ada jalan ilmiah faktanya per hari ini memang suru Pemas Anies itu nomor tiga gitu kalau kemudian soal pasangan ini baru nanti kami tentukan di bulan Oktober ya pemeriksaan kesehatan November baru dia running begitu yang 70 hari itu terlalu pendek itu makanya di tengah kita dalam tanda kutip ya kurang logistik ini jangan juga sampai waktu kita buang-buang ya ini dia kalau di sana terserahlah gitu ini kan urusan keluarga koalisi perubahan jadi pada sisi itu jadi pada sisi itu dia jadi dengan jadi dengan capresnya sudah jelas cawapresnya sudah jelas keputusan sudah diambil tiga partai ini tadi bisa melakukan konsolidasi kami ini jadi sikap demokrat akan pasti Bang Jansen sikap demokrat akan pasti kalau diumumkan cawapresnya dari partai demokrat bukan dari yang lain ini soal cara gerak ini soal cara gerak sehingga kemudian tiga partai ini kami tidak lagi bergerak sendiri-sendiri tapi sudah terkonsolidasi begitu menjadi satu gerakan yang sama bisa dibayangkan demokrat hari ini punya hampir dua ribu anggota DPR nasdem juga begitu PKS jadi kalau tiga ini sudah punya calon presiden dan wakil presidennya misalnya di bulan Juni atau di bulan Juli besok ini terintegrasi berarti ada lima ribu anggota DPR di seluruh Indonesia ini jadi bayangan kami ini kan jalan ilmiah itu berarti kalau hari ini misalnya survei itu menempatkan jagoan kami Mas Anies begitu di posisi tiga gapnya itu bisa kami kejar begitu lah dia sampai nanti kemudian pemilihan di bulan Februari jadi jangan kemudian dibaknai ini demokrat mengancam demokrat ingin keluar dari koalisi tidak itu koalisi perubahan ini demokrat nasdem dan PKS ya itulah pendirinya begitu oke solid hingga saat ini bulan depan gimana begini bedanya koalisi kami mohon maaf dengan teman-teman koalisi yang lain begitu walaupun tidak elok kami mengomentari koalisi yang lain kalau kami ini sejak awal ini sudah diikat kami punya piagamnya oke jadi ini bukan jenis koalisi yang satu dua minggu sekali bubar bulan depan ganti kawan lagi enggak jadi koalisi kami bertiga ini adalah koalisi yang sejak awal itu dijahit bukan dengan emosional atau misalnya ada tekanan dari pihak lain Partai Demokrat sejak awal mendorong kemandirian imparsialitas partai politik karena konstitusi mengatur soal pencapres itu kewenangan par jadi koalisi ini dibentuk atas dasar itu Ahaye akan legawa kalau tidak masuk radar cawapresnya Anies Baswedan begini ini penting juga kami jelaskan di publik Partai Demokrat tidak pernah mendorong Mas Ahaye untuk menjadi calon wakil presiden Mas Anies Baswedan tetapi ketika nanti calon wakil presiden Mas Anies ditentukan sampaikan siapa orangnya itu sekali lagi politik elektoral ini kan bisa pakai kajian ilmiah hari ini memang ada nama lain lagi yang lebih bagus dari Mas Ahaye untuk kemudian jadi calon wakil presiden PKS hari ini presiden PKS menyodorkan nama Menko Poluka Mahfud MD jadi cawapresnya Anies Baswedan demokrat tersinggung gak apa itu dengan nama yang disodorkan oleh PKS koalisi kita ini koalisi perubahan begitu dia jadi kalau saya ditanya selaku karir Partai Demokrat begitu yang paling merepresentasikan hari ini wajah perubahan di Indonesia ini di luar Mas Anies adalah Mas Ahaye jadi kalaupun kemudian kita harus mengambil calon wakil presiden untuk mendampingi Mas Adies kalau memang ada orang yang elektabilitasnya pun pantas untuk mendampingi beliau bisa mendongkrak punya pasukan yang lengkap lagi begitu wajahnya juga wajah perubahan apa yang salah itu dia kalau kemudian misalnya ada partai-partai lain seperti teman-teman PKS Nasdem menawarkan nama-nama yang lain gak ada masalah kita masukkan ke kantong begitu kemudian mari kita ukur itu dia sudah diukur belum? sudah diobrolin belum itu kemarin? di dalam ini kami solid pertanyaan klien tadinya yang saya akan-akan menunjukkan koalisi perubahan ini tidak solid butuh kejelasan bang namanya wanita gitu loh bang satu-satunya wanita maka bisa digantung bang masa yang lebih ngerti soal wanita itu makanya melalui acara ini biar terang-berderang kemudian di publik begitu ya evaluasi itu maknanya adalah untuk kebaikan koalisi perubahan ini begitu dia jadi kita harus menempuh jalan ilmiah untuk memenangkan kontestasi ini dan jalan ilmiahnya adalah lebih cepat kemudian capres dan cawapresnya itu kita ladeklarasikan maka kerja kader relawan begitu bisa maksimal jadi tidak ada lagi keraguan bagi publik di luar sana juga jalan apa tidak koalisi perubahan tadi ada beberapa variable variable yang disebutkan punya pasukan kemudian bisa mendongkrak elektabilitas ya meriah Pak Mahfud MD Pak Mahfud MD Pak Mahfud MD Alisa Rekam ingin penjelasan lebih spesifik mengapa menyodorkan nama orang luar bukan menggaet kader internal sendiri Mahfud jawabnya nanti ya saya ingin menjelaskan yang Jansen bilang tentang koalisi perubahan untuk persatuan nama ini punya resiko Andre dan sudah banyak yang mau cawe-cawe terhadap nama ini artinya ketika kami bertiga nih Nasdem Demokrat PKS bersatu kami sudah sangat sadar bahwa platform kami target kami kebijakan kami akan mengoreksi beberapa yang kurang tetapi tetap akan melanjutkan karena kita ingin ada persatuan dan positioning ini membuat kami sadar kami harus punya common ground yang kuat jadi adik Maman bagus semua bagus tapi buat kami bertiga kita sudah punya pembahasan yang sangat fundamental substansial sehingga kita punya piagam kerjasama dan ini sehat kami ingin ayo ada kontestasi karya dan gagasan kalau buat kami bertiga Mas Anies Baswedan nanti dekat loh buat kami bertiga bahwa sepakat Mas Anies Baswedan adalah sosok capres yang punya kriteria sesuai dengan tiga partai punya track record yang baik di Jakarta punya kemampuan analisis punya akhlak mulia sehingga komunikasi internal kami sangat nyaman demokrat mau ketemu siapa monggo nasdemokrat monggo PKS ketemu monggo karena kami yakin semua itu masih mungkin kita bicarakan tetapi ada dua jenis pembicaraan satu kalau dalam kaedah dakwah itu ada yang tawabit wal mutagoyirot tawabit itu yang tetap yang mutagoyirot itu yang bisa berubah yang tetap apa bahwa platform kami koalisi perubahan untuk persatuan capres kami Anies Baswedan partai kami Nasdem Demokrat PKS cawapres kami cawapresnya ini tadi kan pernah sudah lima sudah tiga sekarang sedang dibahas bab cawapres ini saya setuju Dedi krem ini penting ingat Pak SBY perlu satu sosok namanya Pak Yusuf Kala di 2004 Pak Jokowi untuk menang di periode pertama punya satu sosok juga namanya Yusuf Kala juga jadi cawapres di periode pertama ini enggak kaleng-kaleng kami bertiga sudah sepakat tertulis dengan sangat jelas dalam piagam kerjasama diserahkan kepada capres Mas Anies Baswedan Mas Anies Baswedan dengan segala akhlak mulianya selalu konsultasi ke Pak SBY konsultasi ke Surya Palok konsultasi ke Ustaz Selimata Ustaz Sayu dan itu berjalan saya setuju usulan Nasdem the sooner the better karena masa kampanye nanti cuma 75 hari dan tidak ada yang bisa mengalahkan hukum sentimen publik dan hukum sentimen publik itu tidak bisa dibangun dalam waktu yang pendek 2019 kita punya 120 hari masa kampanye sekarang kita cuma 75 hari masa kampanye dan karena itu saya sepakat saya juga selalu teriak segera sepakati cawapresnya siapa kalau perlu paparkan target kita apa apa proposal koalisi perubahan untuk persatuan ini untuk Indonesia jika lebih baik gimana pengelolaan anggaran kita jauh lebih tajam lagi line up kabinetnya siapa paparkan itu semua nanti partai-partai atau koalisi yang lain akan masuk ayo kita diskusi jangan lagi bicara figur saja mana detailnya mana roadmapnya mana kebijakannya kalau udah ke situ pemilu kita naik kelas nah gitu Mbak Marani figur yang disodorkan oleh Pak Anies siapa Mas Anies sudah berbincang tetapi dalam banyak hal kita juga menerima masukan yang jelas begini hasil surveinya hasil surveinya Mas Anies masih perlu suara di Jawa Tengah dan di Jawa Timur sehingga siapapun yang diusulkan mesti mampu menambah suara di Jawa Tengah dan di Jawa Timur selalu dua secara kuantitatif dia menambah suara clear itu secara kualitatif dia duit tunggal karena kita berharap nanti beban kita berat utang luar negeri kita besar pertumbuhan ekonomi kita masih 5% pisah skor kita masih jalan di tempat banyak sekali PR kita dan itu nanti tugas berat capres dan presiden dan wakil presiden karena itu dua-duanya harus betul-betul bisa bekerjasama gitu Mas Ahaye gak memenuhi itu Mas Ahaye kita tahan dulu ya usah jadi aset lagi terima kasih selamat menikmati karena ada yang tidak setuju ke PDP kami tawarkan juga Erik Thohir ke Girindra juga kami tawarkan Erik Thohir dan paket air langga juru keberasan tetap hidup oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya apakah ada titik temu atau tidak dengan partai mana bang Wardani bang Wardani kalau kita spesifik menyebutkan nama figur karena kabarnya figur yang diinginkan oleh Presiden PKS Ahmad Saiku Pak Mahfud MD juga menolak tawaran untuk menjadi pendamping Anies Baswedan apakah ada figur-figur lain yang masuk radar tapi memang belum dibuka sama sekali ke depan publik dan sampai sekarang masih tawar-menawar di antara koalisi perubahan untuk persatuan tadi sudah merucut jadi tiga kan ya saya komen Mas Ahaye dulu kan tadi pertanyaannya sebelum break gitu ya jadi Mas Ahaye ini salah satu putra terbaik bangsa makanya Presiden PKS sebelum Ustaz Saiku Ustaz Muhammad Sebuliman menyebut tiga nama Mas Ahaye Ibu Khofipa dan Kang Ahir jadi tambah empat ada tambahan Pak Mahfud kalau Pak Mahfud karena kita ketemuan perbincangan sangat nyantai kadang-kadang nanti biasalah namanya politik sih kita selalu joking dan segala macem tapi Pak Mahfud juga di antara orang baik tetapi resminya dari lima nama itu tidak ada Pak Mahfud terakhir Suat Mawasul mengurutkan tiga Mas Ahaye salah satunya dan Mas Ahaye memimpin partai menyumbang 54 kursi dengan 2 ribu lebih jadi PKS sangat menghargai Mas Ahaye dan Demokrat seperti PKS juga menghargai Nasdem dan Pak Surya Paloh karena kami itu tidak gini buat kita pindah ke lain hati agak susah karena kita diikat tadi Dreh piagam penghargaan isinya kita koalisi perubahan dan ini adalah sebuah saya menyebutnya deklarasi bahwa kita memang tidak main-main karena banyak resikonya dan nanti teman-teman tahu resiko masing-masing partai ini ketika mendeklarasikan koalisi perubahan jadi kalau kemudian pindah kiri pindah kanan nyun sewu kayaknya insya Allah enggak konsisten ya kita lagi dengarkan dari Bang Faryamza kalau yang lainnya masih mengaju ini Bang Faryamza partai glora sepertinya kiri kanan masuk aja Bang Sambis Karam saya mau baca ini tadi selebaran yang dibuat oleh TV One itu kan suhu politik sudah mendidih alih-alih makin gigih koalisi justru makin ringkih berkali ditagi siapa cawapres paling sahih lobby sana lobby sini setelah itu berselisih hati-hati dalam memilih salah tunjuk bisa tersisi ini TV One tadi jadi dulu itu ada seorang artis ada dua orang artis laki perempuan saya enggak sebut namanya semua orang satu bangsa ini tahu dia lagi pacaran kemana-mana syuting ini syuting itu dan sebagainya lalu ini mas Eko pasti tahu orangnya habis itu masuk masa lamaran disiarkan langsung oleh semua TV infotainment di mana-mana habis itu menikah ya sudah diumumkan tanggalnya tiba-tiba enggak jadi itu satu kisah ada kisah lain jadi tiba-tiba setelah seminggu bercerai nah itu peristiwa privat yang longgar peristiwa kenegaraan itu enggak boleh begitu itu yang kita agak sesalkan sekarang karena yang disebut oleh apa namanya broadcastnya TV One tadi itu membuat peristiwa kenegaraan itu seperti peristiwa privat gitu seolah-olah ini semacam orang mencari jodoh yang ada di layar-layar infotainment itu padahal sebenarnya ini tidak bisa ini harus diikat dalam satu prosedur yang baku dan dinyatakan oleh negara sebagai jadwal yang resmi dalam kenegaraan kita nah problemnya sekarang kan perjodohan yang dilakukan oleh partai politik ini ini saya disclaimer dulu ya karena yang lain ini sudah punya tiket Gelora ini belum punya tiket jadi saya ini kalau ngomong capres pilpres ini paling ikhlas lah lilay talai nah pendaftarannya itu tanggal 19 Oktober pengumuman calon resminya itu tanggal 25 November dari hari ini ke tanggal 25 November itu sekitar 5-6 bulan sekarang rakyat ini karena kita bicara demokrasi dari hari ini sampai 5-6 bulan ke depan ini sebenarnya lagi nonton apa kan itu pertanyaannya kepada rakyat nah inilah yang seharusnya mohon maaf kalau menurut saya ya daripada teman-teman partai politik itu direpotkan disibukkan oleh hal-hal seperti ini dan rakyat juga lama-lama nanya ini apa gunanya saya nonton headline setiap hari ini soal si ini cipika-cipiki sama si ini ini makan sayur lodeh sama si ini si ini makan bakso sama si ini gunanya buat rakyat apa itu kan nanti jadi pertanyaan rakyat menurut saya mendingan rembukan untuk mengatur jadwal pemilu yang lebih benar yang saya sering usulkan ajukan dulu perdebatan antara partai politik habis itu ajukan dulu caleg-caleg tadi disebut itu ada tiga dari Jakarta Timur disini harusnya mereka ngomong bertiga ini masa depan DKI pasca IKN pindah bagaimana itu caleg-caleg suruh debat dulu biar rakyat nonton masa depan kita ini pasca Jakarta gak dipakai lagi jadi ibu kota itu apa harusnya begitu baru nanti karena terjadinya pada bulan Oktober paling tidak bulan September lah apa namanya yang disebut perjodohan itu yang kalau saya sendiri menganggap thresholdnya harusnya ditiadakan karena MA sudah mengatakan ini adalah open legal policy ya Mbokya thresholdnya ditiadakan supaya Mas Ahai gak perlu nunggu siapa capresnya supaya Erlangga gak perlu nunggu dengan siapa koalisi supaya Pak Prabowo bebas seperti Pak Ganjar bebas Bang Zul kalau mau maju sendiri silahkan maju ini teman-teman kita partai kader di PKS ini bisa maju juga kadernya kan harusnya begitu biar tempur semua nanti ada orang Aceh ada orang Papua kan enak nontonnya sekarang kita harus menunggu orang-orang di pada namanya ada huruf O karena mereka yang dianggap paling layak dan semua harus nunggu karena yang lain dianggap tidak layak kan ini yang menyakitkan kuping rakyat ini orang Papua orang Aceh orang Bali orang Sumbawa sana gak jelas ini 5-6 bulan ini tidak ada gunanya buat rakyat menurut saya ayo rembukan untuk mengubah jadwal kampanye itu jauh lebih bermanfaat tapi kan semakin awal makin transparan publik juga bisa menilai bang Baryamza tidak akan ini Bung Maman tadi menyebut 4 hal dari 4 itu saya coret 1 saya tambah 1 supaya tetap 4 saya coret DPRnya karena sebenarnya dalam presidensialisme presiden itu berkoalisi dengan rakyat bukan dengan parlement itu dalam parlementarisme maka saya tambah 1 anda menyebut elite ini ditentukan elite ini ditentukan polling ini ditentukan tiket saya tambah 1 yang anda gak ngomong ditentukan oleh logistik tragis ini memang orang gak mau ngomongkan hal yang paling penting yang ada di imajinasi kita ini bahwa Pilpres itu adalah suatu kegiatan yang sangat mahal dan tidak akan ada koalisi sampai kita menyepakati siapa yang membiayai kalau mau jujur ini di zaman dulu saya kira zaman sekarang terjadi kalau saya harus menyerahkan tiket saya kepada partai lain untuk mengambil posisi presiden aku wakil presiden masa tiket saya ini tidak dibayar kan begitu logikanya kan kalau begitu saya kasih kotil efek ekor jas kepada orang lain saya tidak punya ekor jas sudah gak punya ekor jas apalagi jas gak dikasih jugit duit juga kan mustahil terjadi inilah yang mempersulit koalisi makanya saya mengatakan dari semua calon yang lebih mantap Pak Prabowo kenapa dia ketua umum partai dia calonnya pada ketemu pertemuan capres ada dia pada pertemuan ketua partai ada dia dia lebih gampang yang lain belum tentu karena hak dan palu tadi yang empat itu gak di tangan dia PDIP belum tentu belum tentu palunya gak di tangan Ganjar sudah lah ini kita udah tahu semua ini makanya harusnya daripada kita bingung ya kan gak jelas kayak gini libatkan rakyat dari awal jadwalkan pemilu yang baik hapus threshold kita mulai dari nol tapi sebelum ke mahasiswa menarik tadi Bang palunya tidak di Ganjar Pranowo Bang Dedy gini kita bicara hari ini dan masa depan lah bukan apa yang ideal karena kalau bicara yang ideal kita gak usah diskusi hari ini kalau kita harus kembali ke threshold dan segala macem undang-undang pemilu menyatakan bahwa kontestan pemilpres adalah partai politik dan gabungan partai politik tentu dalam urun rembuk pasangan tentu harus melibatkan partai-partai memangnya walaupun Pak Prabowo dia ketua partai dan dia calon presiden bisa sendiri memutuskan kan gak juga ya sebagian kedaulatan itu diserahkan pada partai-partai yang bekerjasama untuk mengusung calon jadi tidak ada satu calon pun yang independen disini karena memang pesertanya ada partai politik karena itu menyangkut menyangkut dia kalau Pak Prabowo itu begini ini supaya Anda jangan keliru ya Pak Prabowo itu bisa begini dia cuma perlu satu partai kecuali P3 kalau ketua umum partai itu oleh dia dikasih posisi sebagai wakil presiden kan semua bisa itu yang tidak bisa dilakukan oleh calon lain itu kan asumsi realitanya realitanya begitu tidak realitanya kalau memang itu realitanya dia sudah menentukan sendiri kalau Prabowo dia bisa menjamin dirinya karena dia calon dia adalah presiden dia itu umum asumsi bahwa Prabowo bisa menentukan sendiri faktanya tidak saya sebenarnya tidak mengomong soal itunya tapi saya membicarakan ini adalah betapa kacauan jadwal ini tadi soal kekacauan ketidaksempurnaan yes sepakat mas tapi problem kita hari ini bukan bagaimana yang ideal tetapi bagaimana kondisi hari ini mari kita bicarakan perubahan itu ya perbaikan sistem politik nanya kepada Anda kenapa saya mesti nunggu 5-6 bulan ini kenapa enggak Anda rangkum aja prosesnya lebih cepat Anda kan partai ini cukup itu lebih pantas lebih pantas Anda tanyakan pada karena partai lain juga sudah cukup kita baru 45 hari loh yang lain Mas Anies itu sudah 8 bulan Pak Prabowo sudah 10 bulan jalan sebagai calon presiden kita baru 45 hari dan kita sudah langsung tunjuk sampaikan kepada publik ini loh nama-nama calon yang ada di kita tunggu saja kecuali kita mau bilang ya sudah kita mau referendum aja nih mana calon wakil presiden yang terbaik tentukan rakyat tapi kan itu bukan masalah kita hari ini mas karena tidak mungkin itu kita lakukan kecuali kita mengubah undang-undangnya pembicaraan tentang pengubahan undang-undang bukan sekarang saatnya sekarang problemnya adalah bagaimana memang karena ini begini ini kan aneh ya dulu itu setiap hari kita diserang kapan kita umumkan kapan kita umumkan kita mengambil posisi kita butuh waktu sudah kita tentukan sekarang juga sama biarlah itu berproses karena ini proses kebangsaan bukan persoalan PD perjuangan sendiri bukan hanya masalah ganjar sendiri ini persoalan bagi kami ini persoalan bagi kami keyakinan politik kami bahwa pasangan calon yang kami pilih tidak sekedar menang tapi memang bisa membawa negara ini selangkah lebih maju dari apa yang sudah dicapai Pak Jokowi apakah sesuai sejarah bahwa akan diumumkan last minute bang loh apapun bisa terjadi karena begini patokan kita itu kan tahapan pemilu yang tetapkan oleh oleh apa namanya oleh KPU oleh undang-undang bukan ditentukan oleh polling atau ditentukan oleh media masa atau talk show seperti ini jadwal itu yang kita ikutin gitu loh sepanjang itu tidak melewati batas itu silahkan keuntungannya kan ada pada misalnya Anies Baswedan yang sudah dari 8 bulan lalu bisa mengenalkan diri dan segala macam kalau sekarang mereka belum menentukan siapa pasangan wakilnya ya silahkan itu proses natural jadi kalau saya usul sekali lagi kalau saya mengusulkan kembalikan saja proses yang ada di tangan partai politik ini dalam satu skedul yang melibatkan rakyat menurut saya ini kalau besok keputusan MK-nya proporsional tertutup gimana kita tidak bahas itu pada hari tidak dong semua opsi itu masih ada di tangan beda dong kan kita bicara pilpres bukan pil kan maksud saya kan Anda tidak mau merubah aturannya padahal MK bisa merubah aturannya kan tidak mau mengubah apakah realistis sekarang meminta itu apakah realistis mengubah undang-undang sekarang apa mungkin kan mantan legislator juga Bang Fahri kan bisa kan gak lucu kita partai politik yang mengajukan judisan review ke 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 Menyatakan yang ideal itu gampang. Tetapi kan kita harus bicara pada realita. Realitanya inilah undang-undang yang ada sekarang. Saya nyambung ya. Jadi, 6 bulan ini justru rakyat mendapatkan pelajaran yang baik. Bagaimana dimulai dengan KIB. Koalisi Indonesia Bersatu, mereka bergabung. Ditambah dengan KIR. Gerindra dengan, ditambah kami. Ditambah ini sebuah proses yang memang pelan, tapi pasti dan ini menunjukkan sehatnya demokrasi kita. Karena tidak ada satu aktor pun yang bisa secara absolut menentukan. Diskusi kita seperti ini menunjukkan semua sedang memasang strategi. Semua sedang melakukan penyesuaian. Karena tidak ada yang ingin maju Pilpres, cuma sekedar maju Pilpres. Tapi kita ingin maju Pilpres dan menang di Pilpres. Karena kita tahu partai politik ini adalah salah satu pilar yang dikasih konstitusi hak privilege untuk memajukan orang terbaik yang mendapatkan otoritas terbesar. Dan baik, Anies Baswedan kemana-mana kita jalan. Elagardato kemana Pak Prabowo. Ini sehat dan karena itu ayo kita lanjutkan. Kalau tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Jangankan kita di Indonesia. Tapi proses evolusinya baik. Dan karena itu PKS, Nasdem, Demokrat kokoh dengan koalisi perubahan dan untuk persatuan. Mas Eko. Gini, kalau saya melihat mencari wakil presiden dan presiden itu bukan hanya sekedar akomodatif. Bukan hanya, tapi juga harus ada realistis. Nah realistisnya apa? Juga jangan, karena tidak enak sudah deh, ini kita ajak saja. Tapi juga ada di situ menang. Nah menang pun juga bukan sekedar menang. Tapi bagaimana juga bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk bangsa ini. Jadi saya melihat memang mencari orang hebat itu di Indonesia banyak. Tetapi bagaimana caranya yang tadi dibilang. Ada empat tadi itu, buat saya itu penting sekali. Dan yang ujung-ujungnya tadi sudah Jansen bilang, logistik. Itu penting banget buat saya. Buat kami, bukan saya, buat kami nih. Mas Eko, kalau logistik terkait pernyataanku di awal tadi itu, kaitannya dengan time is money. Jangan sampai kami, sudahlah tidak punya logistik, buang-buang waktu lagi. Kan gitu dia. Kaitannya dengan itu. Bukan kaitan logistik yang dimaksud oleh Bang Fahri. Lanjut Mas Eko. Iya, jadi artinya buat saya, apapun tadi diucapin oleh Jansen, tapi buat saya memang penting itu. Sementara ini dengan kondisi kampanye terbuka, lalu juga dengan kondisi dari pilek, pipres. Ingat juga satu lagi ya, tadi Bang Fahri bilang katanya bahwa kita ringkesin saja. Hanya di sini ada satu poin Bang Fahri, kalau buat saya, kalau kita mensosialisasikan sebagai caleg, calon legislatif, itu pasti masyarakat sudah pintar. Presiden yang diajukan siapa Mas Eko? Pasti melekat itu. Pas sudah bilang presiden, wakil presidennya siapa Mas Eko? Mungkin kalau yang lebih pintarnya lagi, ketua tim suksesnya siapa ya? Bisa jadi begitu. Jadi artinya buat saya, Sudah kode Bang ya? Iya, iya, artinya gini, sudah satu kesatuan utuh, sudah satu kesatuan utuh, yang memang harus dikomunikasikan dari sekarang. Presiden dan wakil presiden, dan yang dilakukan oleh teman-teman ini, sudah benar, tinggal bagaimana caranya, sekarang adalah menjahit, menjadi, mencari yang terbaik. Orang-orang dari tersebut, menjadi presiden dan wakil presiden. Itu yang penting. Bang Andre yang logistiknya banyak, santai-santai saja ini. Mark, kayaknya Mark ya. Green rank logistiknya tadi dianggap Bang Fahri, banyak santai-santai saja ini. Bisa menentukan tadi Bang? Betul gak sih Bang, demikian? Kita jangan bicara. Kalau masalah logistik, saya lihat, ini kelihatannya gengnya Andre, karena apa kantongnya sudah banyak. Pantesan, Pan, mendekat ya. Bang Andre, bang Andre. Jadi begini, saya rasa, saya, ini mendebar hoax semua ini. Ini, 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 ini jangan mendebar hoax ini. Jadi gini, saya rasa hampir seluruh koalisi yang ada, koalisi perubahan dan persatuan, koalisi kebangkitan Indonesia, koalisi apa? Kebangkitan Indonesia Bersatu. Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi kebangkitan Indonesia Raya, lalu PDI Perjuangan dengan P3, saya rasa semua ingin menang dan semua tentu melihat dan akan memutuskan kandidat terbaik yang akan menjadi channel wakil presiden. Karena kita semua tahu, Pak Prabowo berulang-ulang kali menyampaikan bahwa Mas Ganjar, Mas Anies itu putra-putra terbaik bangsa. Beliau berdua adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo percaya Mas Anies dan Mas Ganjar itu punya niat yang sama dengan Pak Prabowo untuk memperbaiki bangsa. Nah, ini yang penting. Nah, untuk itu tentu setiap koalisi pasti ada strategi, ada taktik untuk akan memutuskan siapa cowok presiden terbaik untuk bisa mendukung kemenangan. Dan tentu Andro, seperti yang sampaikan Bang Fahri, pendaftaran kan masih tanggal 19 Oktober. 18-19 Bang? 19. 19 Oktober. Ini waktu masih panjang dan itu butuh komunikasi. Kalau kami di Gerindra dengan PKB yang percaya bahwa membangun Indonesia harus dilakukan dengan gotong royong, kami terus berkomunikasi saat ini dengan PAN, dengan Golkar, dan juga partai-partai lain termasuk dengan Bang Fahri. Oh PKB sudah solid, Mas. Nah, dengan PAN dan Golkar, kita berharap tentu koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini bertambah kekuatannya. Sehingga nanti insya Allah kita bisa memenangkan kontestasi di Pilpres 14 Februari 2024. Jadi, sing sabar. Oh cukup susu. Baik, kalau gitu ini harus ada yang diakomodir juga. Kita coba silahkan mahasiswa ada ingin bertanya dengan narasumber kami. Boleh, langsung silahkan. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Selamat malam. Buat Bapak Fahri Hamzah, saya mau bertanya Pak. Apakah perubahan peta koalisi terbolak-balik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik atau hanya bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan politik? Sekian, terima kasih. Sudah? Baik. Bang Fahri Hamzah harus menjawab, tapi usah jadah. Sesaat lagi tetaplah bersama catatan demokrasi. Ya, langsung saja Bang Fahri dijawab tadi pertanyaan dari mahasiswa, dari Afra. Makanya kan saya mengusulkan penjadwalan yang lebih baik supaya ada hak publik untuk menilai siapa yang terbaik. Sebab kita tidak bisa diberi jaminan kalau semua isi kepalanya itu tidak dikeluarkan dari awal. Baik partainya, anggota-anggota DPR yang akan mengisi Senayan dan juga calon presidennya terutama. Makanya mekanisme ini yang harus kita pikirkan, karena kalau kita hanya menilai seorang calon presiden itu dalam 75 hari, sudah dicampur dengan pemilihan legislatif pusat, legislatif daerah, DPD, itu sulit kita menilai sehingga tidak ada jaminan. Makanya tadi saya katakan, saya ulangi lagi kenapa saya mengatakan calon presiden yang adalah ketua umum partai itu lebih kuat sebenarnya. Mewakili partai dan gagasannya. Di PKS itu calon presiden terkuat itu adalah Ustadz Salim Al-Jufri. Di Demokrat calon presiden terkuat dan terbaik adalah Ahayi. Di Golkar, Pak Erlangga. Di PAN itu Pak Zol kita suka atau tidak karena ada kartu di tangan dia sebagai capres dan sebagai ketua umum. Termasuk juga Gerindra, Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Di PDIP, itu yang bisa punya kekuatan saya sebagai calon presiden dan saya sebagai ketua umum. Mewakili partai saya mencalonkan sehingga kita sebagai rakyat pun jadi tahu. Oh ini tuh yang akan memimpin kita dan kita kemudian punya pemahaman tentang orang itu panjang. Mulai dari dia mengurus partainya, memimpin partainya. Sampailah nanti mereka menjadi kandidat calon presiden untuk berdebat dengan calon-calon presiden lainnya. Membawa misi dari partainya, program dari partainya. Sehingga kita tahu kalau partai ini berkuasa presidennya itu. Dan kalau presidennya itu negara akan dibawa ke arah sana. Nah sekarang ini kan bingung, karena orang-orang ini kan mau kawin paksa, orang-orang ini kan dipaksa berpacaran. Oleh sesuatu yang kita sendiri gak jelas. Dengan segala maaf saya gak usah sebut spesifik. Tapi kesalahan ini mesti dikatakan dan mesti direvisi. Kalau kita gak mau revisi hasilnya gak ideal. Makanya mohon maaf saya katakan. Yang ideal itu kenapa saya sebut Pak Prabowo? Karena dia ketua umum, orang tahu, dia calon presiden dari awal dia tahu. Dan rakyat sepertinya sudah kesana sekarang. Dia menikmati itu. Konsistensinya sebagai calon presiden dan ketua umum partai. Kalau itu dilakukan oleh Pak Surya Palo, oleh Ibu Mega, saya yakin tuh. Kompetitif betul ini pertarungan. Dan itu asik bagi rakyat Indonesia. Saya kira itu gitu. Rakyat yang mana bang? Rakyat yang mana? Rakyat semuanya. Kan gini ada teori oligarki yang mengatakan. Saya tidak peduli dengan, kata mereka, dengan pemilu. Saya peduli dengan nominasi. Dia bilang. Saya tidak peduli dengan pemilunya oleh rakyat. Tapi saya peduli dengan nominasinya oleh elit. Yang kita lakukan sekarang itu adalah hukum oligarki. Karena sebenarnya nominasinya dipaksa. Saya yakin nih ya pemilu yang akan datang. Kira-kira itu cuma dua. Siapa yang membuatnya dua? Kan elit, problemnya rakyat ketika masuk kotak suara. Dia sudah punya tinggal dua di situ. Mana hak rakyat untuk memilih orang Papua, orang Aceh, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang NTB. Mana haknya? Dia papras oleh partai politik melalui regulasi yang mempersempit. Ini semua dari awal. Nah dalam teori demokrasi, nomination by the people, election by the people. Makanya di dalam undang-undang dasar kita menganut ketentuan tentang tampa threshold itu. Supaya sebanyak apa partai politik, sebanyak itulah calon kita di putaran pertama. Nanti putaran kedua baru enak. Karena ini semua sudah saling saing. Dan kita lihat identitas-identitas partai ada pada calon-calon itu. Sekarang kita gak tahu apa hubungan, mohon maaf ya, calon A dengan partai A, partai B. Ini partainya selama tujuh tahun berantem. Tiba-tiba ada datang orang, satu menginggap diri sama dengan partai A, partai B. Dari mana orang kata rakyat, kamu tujuh tahun berantem kok sekarang bisa akur? Kan bingung rakyatnya. Ya kan nanti kayak artis tadi. Semua orang sudah dikasih tahu ternyata seminggu cerai. Kita bingung, kita udah nonton rakyat paling kecewa. Nah ini yang harus dihentikan gitu. Tapi Bang Maman, buktinya Golkar bisa akur kemana saja ya Bang Maman ya. Gini mas, saya tadi di awal selalu sampaikan. Itu mas, makanya Golkar itu doktrinnya karya-kekaryaan mas. Kita gak pusing, yang penting kita memberikan karya konkret, kerja-kerja nyata buat rakyat. Sama halnya pada hari ini lihat realitas politik. Nah saya masuk ya, kalau tadi sebetulnya mas Bang Fahri, saya lebih setuju yang terakhir yang disampaikan Bang Fahri dibandingkan yang pertama. Saya ingin masuk kepada realitas nominasi. Tadi saya bilang ada empat hal sesuai dengan nomor partai saya. Yang pertama tadi adalah popularity, yang kedua adalah preferensi elit, individu elit, yang ketiga adalah tiket partai, dan yang terakhir adalah dukungan pasca terpilih, yaitu di parlemen. Nah ini tadi saya bilang, semua ini bisa berubah. Siapa yang bisa menjamin kalau hari ini elektabilitasnya ganjar tinggi, misalnya, elektabilitas Pak Prabowo tinggi, tapi ternyata nanti kalau kita masuk pada realitas nominasi, ingat loh, realitas nominasi. Dari empat yang poin yang tadi saya sampaikan, ujungnya adalah pada nominasi. Pada saat ternyata nominasi yang mengkandidasi, yang mencalonkan itu ternyata tidak seperti yang ada di publik hari ini, pada akhirnya kan juga ternyata publik akan memilih sesuai dengan nominasi calon-calon nanti. Ini yang saya bilang bahwa melihat kondisi hari ini, Golkar ya cenderung melihatnya membangun komunikasi politik dengan semua pihak, karena sejatinya adalah membangun bangsa ini tidak bisa sendiri. Sejatinya membangun bangsa ini tidak bisa di kiri, sejatinya membangun bangsa ini tidak bisa di kanan, tetapi harus di tengah dan bersama-sama. Spirit dan semangat itu yang mau kita dorong. Jadi artinya melihat realitas politik dan yang terakhir saya ingin sampaikan adalah bahwa kita harus belajar ke depan bahwa siapapun yang terpilih nanti ke depan, dia harus memiliki kekuatan di parlemen. Tidak bisa hanya sekedar melihat bahwa kita terpilih saja, habis itu sudah, habis itu nanti kita tidak pikirkan paskah kita terpilih, bagaimana proses pengamanan di legislatif. Nah ini juga yang dipikirkan oleh Partai Golkar. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat bahwa mungkin kita bisa hanya sekedar berkoalisi dengan A dengan B, tapi kita harus melihat paskah kita terpilih, bagaimana dengan kombinasi koalisi di parlemen. Bang Dedy itu kan yang kemudian membuat PDIP masih membuka diri untuk berbagai partai Bang. Saya mau kembali gini, ini kan Bung Fakri kan bisa bicara begitu, karena kan dia baru ikut berkonsestasi sebagai partai. Tapi sehingga pola pikir yang sangat liberal dan sangat western sekali itu sangat kentara gitu. Sementara Indonesia punya sejarah yang berbeda. Kita tidak bisa mengatakan sistem ini paling baik dan terbaik diantara semua. Semua negara punya coraknya masing-masing. Indonesia ini sebenarnya dipaksa masuk menjadi liberal semu. Kita percaya begini, ada dikotomi rakyat dengan partai politik. Seolah-olah partai politik itu lahir dari langit. Siapa itu partai politik? Partai politik adalah rakyat mengorganisir diri. Menyusun program dan mimpi-mimpinya untuk bisa berkontestasi dalam pemilu yang demokratis. Jadi sejak kapan partai ini teraliniasi dari partai politik? Saya bingung pemikiran yang seperti ini. Apakah ada ujuk-ujuk tiba-tiba orang jadi pengurus partai ini. Apa dia lahir dari rakyat? Pengurus anak ranting itu orang di tingkat RT loh. Dari mana? Apa mereka bukan rakyat? Inilah orang yang setiap hari berdialog, bergumul dengan masalah-masalah masyarakat di lapangan. Yang sampai ke kami di legislatif, sampai di DPP, sampai ke pemerintahan. Jadi dikotomi antara rakyat dengan partai politik ini dalam konteks Indonesia menurut saya iri lepas. Kecuali kita mau liberal. Mau ala Amerika atau ala Eropa silahkan. Tetapi oleh karena itulah yang paling penting menurut saya bukan ini. Kami PD Perjuangan bangga. Karena tidak harus ketua umum menjadi calon presiden. Itu membuktikan kaderisasi di partai, rekrutmen pemimpin, pengembangan kepemimpinan itu berhasil. Kalau kami harus impor dari luar itu dong, kami merasa salah sebagai partai politik. Kami merasa sebenarnya terganggu. Karena apa? Berarti proses kaderisasi, rekrutmen, pengembangan itu gagal total. Nah konstitusi kita memandatkan undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, ini semua legal. Kenapa sekarang jadi dosa? Partai politik lah yang dibeli keunangan untuk mencalonkan, berkontestasi. Itu adalah konstitusional. Jadi jangan dibalik-balik apa yang dilakukan semua salah. Gitu loh, kita berbicara dalam soal etika, legalistik, konstitusionalistik, dan semua. Jadi begitu, kami justru bangga bahwa PD Perjuangan mencalonkan kadernya orang biasa menjadi presiden. Sudah dibuktikan. Nah kenapa sekarang harus berkoalisi? Apakah untuk mempertahankan kekuasaan? Kekuasaan tidak bisa dikelola sendirian. Kekuasaan harus dijalankan secara bersama-sama. Tidak ada dominasi, tidak ada hegemoni, gotong-royong. Itu yang kita ingin perjuangkan, bukan sekedar menambah jumlah partai untuk ini itu. Enggak, makanya sejak awal kita menolak konsep koalisi. Karena itu parlamentarian. Kita kerjasama politik. Baik Bang, kita bergiliran. Bang Jansen. Memang Bang Fahri ini jadi ustad tadi. Jadi dia nyampaikan tausiah begitu. Tapi saya ingin nanggapi begitu. Yang pertama, saya sepakat soal kembar siam, pilek, pilpres ini memang harus kita pisah kembali. Itu dia. Termasuk bulan lalu ketika saya jadi pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Soalnya juga saya sampaikan, pilek, pilpres, kembar siam ini harus dipisah kembali. Karena aneh saja begitu, hasil pilek lima tahun lalu dipakai untuk keadaan sekarang. Sedangkan pemilu itu kan untuk menguji keinginan masyarakat pada saat ini. Jadi tidak tepat saja. Yang kedua memang kalau pilek dan pilpres dibarengkan, termasuk teman-teman media ini, fokusnya pasti ke pesta besarnya. Pilpresnya. Jadi kalau tadi kemudian Bang Fahri mengatakan, kapan itu dari Pilih Jakarta Timur yang tiga orang itu akan berdebat di pilek? Enggak mungkin ada. Jangankan TV, KPU Jakarta Timur saja tidak menyelenggarakan itu debat antar caleg begitu. Jadi sudah kita coba, ya ternyata tidak cocok ini dengan keadaan kita. Jadi memang kembar siam pilek-pilek, pilpres ini saya setuju memang untuk kembali dipisahkan. Ini mau masuk ke teorinya tadi kan. Kalau tadi kan soal-soal politik praktis, yang kedua soal tradisi pilpres kita. Injury time ini memang harus kita ubah. Kalau memang Bang Fahri tadi mengatakan, kapan ide gagasan itu dikirim ke publik? Indonesia ini kan luas sekali ratusan juta, kalau cuma 70 hari itu enggak cukup begitu dia. Benar. Jadi injury time ini memang harus kita ubah tradisi ini tadi, kalau bisa jauh-jauh hari lah. Kalau soal penentuan calon presiden melibatkan rakyat, di negara yang paling liberal seperti Amerika sekalipun enggak. Misalnya konvensi Partai Demokrat, itu rakyat yang jadi kader Partai Demokratnya memilih. Siapa yang mau didorong oleh Partai Demokrat begitu. Maju menjadi calon presiden, bukan seluruh rakyat Amerika. Waktunya rakyat seluruh Amerika itu nanti adalah di pilpres jadi eleksinya begitu. Yang ketiga, memang pilpres yang bagus itu ada blok lanjutkan, ada blok perubahan. Misalnya seperti yang dilakukan Pak Jokowi sekarang, ini kan diklaim bagus betul. 82% katanya tingkat kesukaan hari ini begitu, tingkat penerimannya. Walaupun Pak SB pernah juga 85% tapi kita tidak bahas itu, Pak SB pernah 85% begitu. Tapi bagus juga, blok perubahan ini mengajukan calon seperti kita begitu, nanti diuji dengan blok lanjutkan. Jangan-jangan memang betul-betul bagus yang dilakukan Pak Jokowi ini. Ini catatan yang masih banyak sekali tapi durasi kita terbatas sesaat lagi. Catatan demokrasi akan segera kembali Bang Jansen, mohon maaf durasinya habis. Langsung saja sudah hadir di studio catatan demokrasi Adiki Haji Suman Ucafi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang koalisi. Koalisi untuk presiden ke depan adalah merupakan satu keniscayaan. Walaupun partai tersebut sudah memenuhi presiden threshold. Tapi pasca di sana harus perlu ada koalisi. Apalagi partai-partai yang belum memenuhi presiden threshold. Tentunya sekarang ini baru dicalonkan oleh partai. Belum mencalonkan menjadi presiden. Sesuatu yang masih dicalonkan masih dinamis. Rakyat, masyarakat kami mengharapkan dengan tenang. Jangan terpancing berbagai macam isu yang lakir di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Fenomena ini begitu dahsyat. Sehingga pikiran rakyat semuanya sudah berpikir tentang pemimpin ke depan. Mencari pemimpin apalagi pasangan untuk pemimpin memang tidak semudah mencari pasangan kekasih. Apalagi dengan waktu yang singkat. Yang dibenahi adalah 270 juta rakyat. Dengan 38 provinsi. Tentunya adalah kita harus cari pasangan yang betul-betul idiyah. Saya teringat dalam satu hadis baginda Rasul Nabi kita Muhammad S.A.W. Abu Zar pernah bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah kenapa kau tidak mengangkat aku sebagai pengawalmu? Jawab Rasulullah dengan tegas. Wahi Abu Zar, engkau itu lemah. Sebagai pengawal itu adalah harus orang yang kuat. Jadi kita pilih besok adalah pemimpin, pemimpin yang kuat intelektualnya, kuat pula basic dukungannya, dan kuat pula mental dan moralnya. Saya tidak mengatakan siapa-siapa dan untuk siapa. Tapi jelas ini adalah untuk kepentingan kita. Pemimpin yang kuat didukung oleh partainya. Pemimpin yang kuat lagi mentalnya. Pemimpin yang kuat lagi pemikirannya. Kita harus betul-betul punya pemimpin yang memiliki brand yang ke depan. Sebab apapun dan bagaimanapun, bangsa kita ke depan bukan sekedar lagi bangsa yang cuma dibawa dengan mimpi. Kita harus mengembalikan cita-cita kita. Bukan sekedar macan Asia, tapi harus jadi macan dunia. Semuanya adalah tergantung bagaimana pemimpin kita. Mudah-mudahan insya Allah saya berharap kepada rakyat Indonesia ke depan. Pilihlah pemimpin yang betul-betul kuat dan didukung dengan segala kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak KS Marno, Bang Dedisi Torus, Mas Eko, terima kasih. Bang Andre, thank you. Bang Fari, terima kasih Bang Maman, Bang Jansen, dan juga Bang Mbak Dhani. Terima kasih juga untuk seluruh mahasiswa dari Universitas Bayangkara, Bekasi. Pemirsa inilah akhir dari catatan demokrasi minggu ini. Saya Maria Segar. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.